Terus diterusakan Syirat Allah Dina Anam Dhali Mughairil Mahdudya Apalagi Pantangannya orang taqwa Mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan Pantangannya orang taqwa Jangan sampai punya sikap Sehingga Allah tidak Yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan Itu tidak bisa syukur Jadi Karena tidak Syukur itu awal dari orang Dengan keberadaan Tuhan Sebab itu tidak ada Hadis ekstrim kayak orang tidak Syukur, orang itu hadisnya tidak ringan Orang matanya itu hadisnya Tapi kalau orang tidak syukur Malam ya syukur na'mai Malam ya syukur ala balai Kalau orang-orang itu berubah Siwati Walia khurus mintak diartinya Masa sama Yang rasukur baiknya masku Tidak bisa menganggap pengeran Kalau orang-orang lihat pengeran Kok sama dengan bumiku Terdapat tiga ruhan Barang ditambung dikralah Ancaman pada Zinan Se ekstrim itu Paling banter ancaman yang dikralah Itu yang dikralah Tidak bisa menganggap Tidak ada Jadi yang salah Sampai mereka Sampai mereka Yang ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada kalau kita berkata, kita ingin mengapa kita ingin menjaga kembali kita ingin mengapa, kita ingin mengapa kita lebih syukur di bertuang apa kamu berlaku? kita ingin menyebabkan kita ini pakem kita ingin menyebabkan kita ingin menyebabkan kita ingin menyebabkan makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam semua di koran itu kita ingin menyebabkan kita ingin menyebabkan sudah, tidak ada istisna, tidak ada habis disitu kalau itu yang beropan kita ingin melatih syukur sampai kali saya melatih saya sering melatih sampai saya akan menjadi orang lain itu tetap sering menjaga diri saya sering melatih diri saya ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hijab. Jangan-jangan saya syukur karena dicudup sandri, disalamit, dan belayah dirumat. Saya melatih diri. Bapak-apak berdewa ini sesyukur enggak. Kadang-kadang tidak lantik, sorry, wong-wong salah paham, diting, sorry. Kita harus melatih diri. Ternyata itu enggak apa-apa semua. Kalau kita berlatih, harus itu enggak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur untuk di duit, syukur untuk prestasi, enggak, enggak, enggak. Itu harus kita latih. Kalau enggak, kita akan terjebak, syukur bersyarat. bukan pengeheran, si bernah bersyarat. Syukur, bersyarat. Bangunnya politik tapi, bangunnya kontrak politik tapi. Kualitinya bersyarat setelah pemilu legis, latih. Bukan pengeheran harus patah, meralui bersyarat. Dikati saya, saya akan kandali. Anak saya kelas di GSD, saya akan latih. Kalau bapak nanti tidak jadi orang, seorang enggak senang bapak semua. Itu enggak apa-apa, enggak apa-apa. Harus dilatih. Anak saya menikuti, bukan apa-apa. Bukan karena kita bedeng orang, enggak. Harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah with S.A.W. Harus final. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu menunggu kita di surga nyaman. Kalau di neraka senjarah itu enggak. Sekarang juga kalau kita dapat diri Tuhan yang akan nyaman. Dan kita enggak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat suktunya, juga sekarang juga kita sengsara. Enggak usah menunggu kita nanti di neraka. Lenggit. Kalau itu merosot di surga, kita anggih. Pas mulang, pas nanggungin. Bukan papa. Memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik. Bukan nanti-nanti. Makanya nanti kanateng barang. Seperti itu lah. Terus akhirnya. Terus diterangkan lagi. Satu hikam. Inti daripada suarga, bukan simbol Ridha Allah. Inti dari neraka, simbol suktuwa. Apa puasa ini kuat nampak suktuwa? Apa puasa ini enggak kuat misalnya nampak Ridha? Umpum, aku harus yakin yang paling penting Ridha Allah, yang paling menghindari suktuwa. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena Ridha Allah. Juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena rapong, nanti-nanti. Dan itu saya nikmati kalau tiap detik itu hubungan keluarga pengeran nyaman. Termasuk hubungan saat keluarga jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling gantar kan. Paling gantar misalnya kayak Madun dan misalnya Mustofa. iya, aku enggak lem kok ngonong. Karena aku menganggap kalau misalnya markahimah kayak gitu. Maka penting-penting gitu. Berarti aku turun di aset. Kalau aku menganggap Mas Dur mesti di makhluk yang pengeran-pengeran. Jadi kita puasa. Kalau yang pengeran, ngomongannya pengeran. Paham. Lah kok bintu? Si biasa rapten ini, bintu temur rapten. Paham ya? Kulau ini mulai apa? Biasa-biasa momen. Masalah tauhid kulau ini pake. Ini dari kulau nggak kayaknya Wiritan seluruh CPD pulau. Masalah klakmen. Jadi ini kaki-kulau. Wiritan mengira itu benar-benar kulau-kulau. Jadi mulai ngadinya marah ini. Kulau ini buah. Wiritan kulau ini buah. 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 Lansung. Alhamdulillah. Alhamdulillah. selamat menikmati